Intro Halo, Assalamualaikum Sobat Kali ini saya akan menceritakan sesuatu yang sedikit aneh ya Di kandang My Bunny Yang tentunya tetap bersama saya, bersama Widya Nah, disini bagi pagi Waktu saya mau membersihkan kandang Ternyata ada kejadian yang cukup aneh ya Dan ini belum pernah terjadi di kandang kelinci Nanti kita lihat Tapi sebelumnya, tolong di subscribe dulu ya Agar terus mendapatkan info terbaru dari channel My Bunny Oke, terima kasih Dan bagaimana kejadiannya? Kita lihat ya Oke Sobat, ini ya Pagi-pagi waktu saya mau membersihkan Dan ini yang terjadi Awalnya saya mengira ini adalah anaknya ya Yang disakiti ini Sama ini induknya Memang ini adalah induk yang baru pertama melahirkan ya Jadi dia anaknya tiga Dan kebetulan di samping sini ini Dia juga melahirkan anaknya lima Kalau ini dia sudah melahirkan yang ke Yang ketiga kalinya ya Dan yang ini baru satu kali melahirkan Tapi waktu saya cek Nah Ada sedikit berbeda ya Ini saya buka Nah, ini seperti ini Waktu saya lihat anaknya Ini anaknya ternyata utuh ya Ada tiga dan sehat-sehat Dan ini ternyata adalah Anaknya kelinci yang ada di samping sini ya Dan saya waktu itu bingung loh Kok bisa anaknya ada di sini Sedangkan ini ramnya cukup Cukup kecil ya Saya kira Saya perhatikan lewat mana dia ini Nah Saya tarik begini juga gak ada Ternyata di Bagian Sini Di bagian pojokan sini Ini ternyata ada yang Lepas satu ya Sobat Ini ramnya ada yang Lepas satu Karena ini Terlalu Melindungi anaknya gitu ya Jadi Anaknya dia ini Kemungkinan Ditarik sama Ini Sama yang belang tiga ini Nah Saya Di sini cukup bingung ya Sobat Kok bisa Padahal anaknya kan Masih kecil ini ya Sekitar umur Tiga harian Kok bisa ya Keluar dari kotak itu Dan Dia Mungkin jatuh di kotak Dan ditarik Lewat sini Ini ada tiga Setelah saya Cek Di kotaknya sini Nah Ternyata Kosong ya Ini kan Anaknya ada Lima Nah Yang mati itu kan Tiga ya Harusnya ada Dua Nah Yang dua ini Kemana Saya juga Masih Bingung ya Sobat Kenapa ini Bisa terjadi Apakah yang dua itu Dimakan sama Belang tiga ini Atau Ada predator yang masuk Saya juga Kurang paham juga ya Dan Kejadian ini Baru pertama kali ya Terjadi di Kandang Maibani Nah ini Belum Saya bersihkan ya Kandangnya Waktu itu memang Si pagi-pagi Mau mengecek Tapi Ini Sudah kejadian Seperti ini Maka saya Buatkan video Memang Indukan ini Dia itu Agresif Sekali ya Dan Biasanya Kadang Indukan Memakan Anaknya Sendiri ya Tapi ini Tidak ya Sobat Dia menyakiti Anak Tetangganya ya Seperti Di sampingnya Ini Jadi Kenapa Gitu Kok bisa Sampai Seperti Ini Untuk Pakan Selalu Tersedia Ya Dan Untuk Minum Juga Selalu Tersedia Dan Ini Memang Benar-benar Aduh Jadi Ini Untuk Indukan Ini Kasian ya Sobat Anaknya Habis Dalam Waktu Sehari Anaknya Mati Semua Dalam Waktu Semalam Aja Jadi Waktu Itu Kemarinnya Saya Lihat Masih Bagus Ya Perkembangannya Juga Bagus Sehat Sehat Dan Pagi Ini Terjadi Insiden Seperti Ini Ya Oh Kasiannya Oke Sobat Itu tadi Info Yang Bisa Saya Berikan Di Pagi Hari Ini Ya Memang Kabarnya Tidak Baik Ya Karena Hanya Waktu Semalam Saja Lima Bayi Kelinci Mati Semua Ya Nah Disini Bukan Karena Dimangsa Induk Tapi Karena Disakiti Oleh Kelinci Lain Ya Kebetulan Kelinci Yang Belang Tiga Sangat Agresif Dan Protektif Jadi Dia Melakukan Hal Itu Nah Untuk Disini Mungkin Saya Solusinya Akan Memisahkan Indukan Kelinci Ini Indukan Yang Tiga Warna Itu Belang Tiga Itu Dengan Kelinci Yang Lain Ya Karena Dengan Sifatnya Yang Seperti Itu Juga Akan Membahayakan Kelinci Yang Lain Nah Terima Kasih Ya Sobat Sudah Menyimak Info Dari Saya Di Pagi Hari Ini Dan Mungkin Teman Teman Ada Komentar Yang Lain Tentang Video Saya Ini Apakah Pernah Mengalami Atau Menurut Kalian Dua Anak Yang Hilang Itu Dimakan Kelinci Belang Tiga Atau Kenapa Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya Mungkin Saya Akan Menemukan Solusinya Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Jumpa Di Videoku Selanjutnya Dadah Sampai Terima kasih.